Dalam rapat tahunan yang dilakukan Kony Sumsel, Sabtu 26 Desember 2015, Sekretaris Umum Kony Sumsel, Ahmad Najib, menegaskan Asian Game yang akan dilaksanakan kurang lebih 3 tahun lagi membuat Kony Sumsel serius melakukan pembinaan ke seluruh pengprop cabar unggulan di Sumsel. Hal ini dilakukan untuk mencari atlet-atlet unggulan yang berhasil dari Sumsel. Selain itu juga, pembinaan ini dilakukan untuk meraih target pohon ke-19 di Jawa Barat di mana Kony Sumsel targetkan Sumsel bisa meraih peringkat 10 besar. Salah satu caranya dengan memberikan bonus kepada atlet yang meraih prestasi. Peran Kony artinya di sini bagaimana pembinaan terhadap pemplop-pemplop cabar sehingga pemplop-pemplop cabar ini bisa mencari atlet-atlet unggulan yang akan kita meningkatkan khususnya atlet kita adalah di PON 2016. Ia berharap agar atlet-atlet unggulan bisa mewujudkan harapan semua orang dan ia optimis atlet kita bisa.